Yuk kita pantau betina yang kemarin aku tarang Oh, ternyata sedang mengalami eggbeading Terlihat sangat lemas Kecamannya, apa yang harus kita lakukan Kalau menghadapi kasus seperti ini Atau eggbeading pada betina murai batu Yang harus kita lakukan adalah Kita siapkan kandang karantina atau kandang isolasi Kita berikan juga air minumnya vitamin dan poolnya Plus EFnya, jangkrik dan proto Ketika semuanya sudah siap Baru kita pindahkan ke kandang yang sedang mengalami eggbeading Kandang isolasi atau karantina Lalu kita biarkan selama sehari atau lebih Sambil kita pantau Setelah terlihat kondisinya sudah membaik Baru bisa kita kembalikan lagi Betina yang sedang mengalami eggbeading itu Kandang tenang Sambil kita pantau kondisi berikutnya Oh ternyata sudah bisa terbang Yuk kita cek lodoknya Sudah bertelur atau belum Atau Tidak bertelur Bisa bertelur Coba kita cek dulu nanti Mudah-mudahan Sambil kita cek Glodoknya Mudah-mudahan Ada hasilnya Lepas dari kondisi eggbeading Oh ternyata sudah bertelur Sudah bertelur Satu Biktir Oke Yuk kita cek lagi perkembangannya Apakah telurnya bertambah atau tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan Hasilnya memuaskan Bagi kita cek lagi telur tanggal 23 Juli coba kita cek hasilnya apakah ada penyumbang atau nihil Oh ternyata tuannya tidak ada sepertinya dibuang atau di diapakan ya beginilah semangat dan tetap semangat kecaumannya yo kecamannya biar tetap semangat di like comment share and subscribe terima kasih lestari lah alamku lestari lah kecauan burungku Terima kasih telah menonton